Alur cerita pendek, Vina Ophosial Jangan lupa like dan subscribe dan klik tombol notifikasinya ya Selamat menyaksikan Boca-boca ini takut melihat bayangan monster di dinding Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa itu adalah bayangan alien Eh pas balik ternyata aliennya sangat kecil Kapten dari alien kecil itu tiba-tiba saja muncul Ia meraung dan menyuruh bawahannya untuk menyerang Mereka melihat alien itu mengangkat senjata dan menembak Tapi tiba-tiba kakaipar masuk Ia menjadi sasaran tembakan tadi Mereka pun histeris melihat kakaiparnya yang sudah meninggoy Mereka berdua pun merasa ketakutan dan bingung Alien pun mengotak-atik remote control di tangannya Tak lama kemudian kakaipar bangun dengan cara yang aneh Mereka tidak menyangka bahwa kakaipar akan menjadi boneka alien Kakaipar pun mulai mendekat Mereka pun ditarik paksa dan diangkat ke udara Mereka berusaha melarikan diri dan akibatnya Mereka dipaksa disudutkan alien dengan senjata Saat itulah kakaipar mulai menerkam Untung saja keduanya segera menghindar Kakaipar terus menerus mengejar mereka Ia pun langsung jatuh dari lantai delapan Suara keras itu membuat kaka di lantai bawah untuk waspada Bocel itu melihat kakaknya minta bantuan Ia hendak naik dan membuka jendela Tapi disana ada belalang dan ia ketakutan Alien menyerang lagi Kaka beradik itu datang dan masuk tepat waktu Keduanya dengan cepat naik kembali ke loteng Tapi dengan cepatnya alien menerobos masuk Akhirnya salah satu dari mereka pun tertembak Mereka pun berguling-guling menuruni tangga Mereka pun bergegas menarik tali itu Akhirnya alien-alien itu terjebak di loteng Lalu racun panah dari bocah itu pun melompat keluar Ternyata racun itu tidak mempan pada anak-anak Mereka pun segera menelpon polisi Tapi ponsel itu tidak memiliki sinyal Untungnya mereka masih memiliki ponsel kuno di rumah Setelah dua jam menunggu Akhirnya ponsel itu terhubung dengan polisi Tapi polisi tidak percaya hal konyol seperti itu Bahkan orang tuanya pun menganggap anak-anaknya berbohong Akhirnya mereka melawan alien itu sendiri Mereka pergi menyelinap ke atap Mereka melihat para alien sedang mendiskusikan sesuatu Mereka tak sengaja mendengar alien memanggil teman-temannya untuk menyerang bumi Anak-anak itu pun bersiap untuk menyerang alien Jadi mereka pergi mengambil pistol mainan Dia pun dengan gila melawan alien di loteng Tapi peluru mereka hanya memantul Mereka tidak mampu menahannya dan akhirnya jatuh Kemudian tiba-tiba saja Semua orang naik dan bergantungan di udara Jadi itu perangkap tanpa bobot Kemudian para alien-alien itu pergi mendekati mereka Para alien memakai sepatu gravitasi Alien-alien itu ingin keluar dari pintu itu Dan bocah itu mengambil alat pemadam Ia terbentur di dinding dan segera menutup pintu Dia juga memandikan alien itu Hal itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang Peluru itu mengenai alien Dan bocah-bocah lainnya pun terlempar ke tanah Efek gravitasi pun menghilang Setelah mereka bangkit Mereka mulai melawan dengan cepat Alien menghadapi output tembakan yang sangat kuat Alien dipukul sampai tidak bisa melawan Mereka tidak punya pilihan lain selain naik ke loteng karena malu Dan remote control pun jatuh dari tangan alien Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!